Pemirsa, batik sudah menjadi warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia. Di antara begitu banyak khas batik, ada batik Moro Jambi yang menjadi salah satu ciri khas bumi Sailon Salimbai. Inilah maha karya seni yang mengharumkan negeri. Pesonannya terukir di setiap goresan yang membutuhkan kesabaran dan juga ketelitian. Batik tidak hanya tentang seni, namun juga banyak syarat yang termakna di dalam ukirannya di setiap pola garis memiliki arti tersendiri. Dengan raga motif yang indah, tentu menjadi warisan kekayaan budaya yang harus dipertahankan. Pada momentum Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, diharapkan keberadaan corak batik khas yang dimiliki Kabupaten Moro Jambi kembali membuming. Salah seorang pengrajin batik, Nyilawati, mengatakan, lewat motif yang dibuat, dirinya ingin menyampaikan kepada banyak orang mengenai Moro Jambi, seperti corak atau motif candi, nanas, bunga anggrek alam, kipas, daun pakis, burung rangkong, dan masih banyak lagi motif yang lainnya. Ragam batik dan corak khas yang dimiliki batik Moro Jambi menjadi daya tarik mata masyarakat untuk membelinya. Batik yang berada di kawasan kecamatan Jambi luar kota Moro Jambi ini sudah terjual di pasar internasional. Untuk harga sendiri bervariasi tergantung dengan kualitas bahan dan kewarnaannya, dimulai dari harga 200 ribu rupiah hingga 3 juta rupiah. Itu ada kayak seperti motif-motif angsun wo, batang hari, kapal sakat, pilihan pecah, itu motif yang dari kompensi. Kita mempunyai 12 karyawan, separohnya ibu-ibu rumah tangga, sudah ada juga yang berumur, separohnya kita generasi milenial, milenial, itu sebagai mahasiswa juga dia tampilannya. Supaya anak-anak muda sekarang tuh bisa mulai mencintai batik, jadi tidak punah dia. Untuk menambah penghasilan, pengrajin batik terus berinovasi dengan pesonannya yang menjadi daya tarik bagi konsumen. Seperti membuat ukiran batik pada dompet, tas, laca, dan lainnya. Kita sebagai generasi muda, ayo belajar membatik. Karena dengan mengetahui cara membatik merupakan bentuk kepedulian kita untuk melestarikan budaya bangsa. Dari Kabupaten Murojambi, Noval Hamzan, Baik TV Jambi, melaporkan.